Tingginya angka kasus positif COVID-19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara juga membuat sejumlah perusahaan pemasok oksigen kewalahan, sehingga mengakibatkan defisit pasokan oksigen hingga 15 ton per hari. Saat ini kebutuhan oksigen di dua wilayah itu meningkat tajam hingga mencapai 65 ton per hari, sementara kemampuan produksi hanya 50 ton. General Manager PT Samator Gas, Hasan Alwi, menyatakan kebutuhan pasokan oksigen untuk rumah sakit di Kalimantan Timur belakangan ini mengalami kenaikan tajam. Sejumlah kebutuhan rata-rata hanya 30 sampai 40 ton per hari, namun kini naik menjadi 50 hingga 65 ton per hari. Sementara Direktur Operasional PT SMBM Gas Iwan Sanyoto menjelaskan bahwa tingginya kebutuhan pasokan oksigen untuk keperluan rumah sakit kini menyebabkan pihaknya tidak lagi melayani permintaan oksigen untuk keperluan industri. 5 ton per hari. Dan itu kita masih defisit berapa sih Pak? 12 ton. 12 ton? 12 sampai 15 ton. 12 sampai 15 ton? Jadi belum yang 5 kali lipat. Jadi kapasitasnya yang paling besar di Bontang itu, awalnya cuma 60% dari kapasitas pelan, itu pun sudah melayani industri dan medis. Saat ini khusus untuk medis saja, itu sudah full kapasiti. SBM sudah nggak jualan untuk industri. Sampai kondisi benar-benar melandai. Untuk di sini Pak, tersediaan oksigen siang aja sih Pak? Kalau tabungnya Pak, banyak. Kalau tabungnya kami banyak Pak. Materialnya, liquidnya Pak yang lain. Seperti Pak Asan tadi film, kita itu defisit sampai 15 ton. Mungkin kalau kita meluas lagi ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan, lebih besar lagi. Ini untuk kaltim saja berarti? Ini kaltim saja Pak. Dan sekarang ini,